Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di Metagame Halo gamer apa kabar kalian saya selalu ceria dan tetap main game tentunya masih bersama saya kembali Hilmi kali ini kita akan review update terbaru untuk PS21 versi V12 ini untuk PS4 PS5 dan PC original bajakan crack hand itu nggak bisa pastikan dulu ke sekalian itu Ori kalau sudah yakin Ori kalian tonton itu tutorialnya tutornya kalian tonton dulu agak berbeda biar nggak error biar nggak salah paham tentunya guys ya kalau sudah paham kalau udah ngerti bisa kalian DM lewat Instagram nanti saya kasih link downloadnya tapi yang udah donasi itu saya kasih hari ini dan besok yang nggak donasi minggu depan ya guys guys ya kalau udah donasi kalian langsung konfirmasi bisa telepon langsung lewat Instagram biar sat-sat wadwad nggak lalat ya guys ya dan untuk yang nggak mau ribet bisa langsung order lewat tokopet atau shoppet atau tiktoks itu linknya di bawah ya guys ya kalau gitu langsung aja kita akan review update apa aja yang terbaru di V12 ini tentunya lebih berfokus yang terbaru itu yang paling banyak itu di Liga Arab untuk Eropa penambahan jersey dan pemain beberapa ya guys ya dan penambahan pemain main legend ya kalian penasaran face nya seperti apa jersinya seperti apa langsung aja kalau gitu kita langsung ke local match kita review ya guys ya langsung aja ke Premier League yang baru di Liga Inggris itu yang paling baru itu ada MU pemainnya yang botak gitu ya guys ya Amrabat tentunya guys ya langsung aja masuk ke game plan kita lihat apakah sudah masuk pemain baru Amrabat Amrabat nah ini udah masuk CMF ya udah masuk tentunya udah update tentunya untuk kedua tim untuk cadangannya bisa kalian cek buat sendiri untuk menceters itu juga sudah update ya guys ya Oke kalau gitu kita back lagi langsung masuk ke ke strip kita lihat untuk jersinya juga sudah update tentunya bosku ya guys ya jadi sudah update ya pemainnya seluruh Premier League yang pemain baru udah update tentunya langsung kalau gitu kita lihat ke Liga Paris ke Liga Paris ya guys ya Liga Paris nah ini PSG sama langsung ke Liga Itali di Itali itu kita lihat Juventus ya guys ya dan kita lihat untuk gameplaynya sendiri apakah sudah update dan sudah update ya Polomuani udah masuk ya ini udah yang terbaru dan dembelex juga udah masuk plahovic ya udah update tentunya guys untuk Juventus juga untuk cadangannya bisa kalian cek sendiri udah update juga tentunya guys ya langsung masuk ke strip kita lihat untuk jersinya sendiri apakah sudah update ini yang terbaru yang hitam ya guys ya udah masuk semua tentunya jersi terbarunya untuk kedua tim ya guys ya ini yang paling baru yang hitam tentunya guys ya Oke next kalau gitu kita lihat selanjutnya bosku kita lihat di Liga Itali tentunya yang terbaru itu di Roma ya pemain terbaru sama langsung masuk ke La Liga La Liga yang baru FC Barcelona di Roma itu yang paling baru itu Romelo Lokako juga sudah masuk ini guys ya ya udah update tentunya untuk Barcelona juga sudah di update juga Joe Felix ada di jadangan udah masuk ya Jok Cangcelo juga sudah masuk tentunya guys ya udah update tentunya guys langsung masuk ke strip tentunya kita lihat stripnya juga sudah update kedua tim ya guys ya untuk sponsor utama sporty dan logo yang lama untuk Roma tentunya guys ya dan langsung aja kalau gitu kita lihat di Liga lainnya itu ada di Turki ya di Turki ini yang baru itu Galacta Sarai itu yang baru sama di mana ini guys MLM Liga MLS kita lihat Inter Miami juga sudah masuk tentunya guys ya untuk Galacta Sarai itu yang paling baru itu ada nih Zek ini yang paling baru ya guys ya udah masuk juga tentunya Inter Miami Messi jadi Alba udah masuk Sergio ya udah update juga tentunya dan untuk jersinya sendiri juga sudah update kedua tim tentunya ya guys ya Oke nice kalau gitu selanjutnya kita lihat untuk di Liga lainnya itu ada Liga Arab ini yang paling baru itu yang paling baru itu Aldo Heil ini yang paling baru ya guys ya sama kita lihat Al Nasser mungkin ya kita lihat game plan dan bisa dilihat disini yang paling baru continue ini yang paling baru di Liga seharap bursa transfer yang paling baru ke bawahnya berarti udah masuk semua Cristiano Ronaldo Mane ya udah masuk bro Zovic ya udah update untuk berdua tim tentunya langsung kita masuk ke strip kita lihat nung stripnya sendiri juga udah update ya guys ya ya ini sponsor yang baru taf ya ini ya guys ya jadi sudah update tentunya untuk jersinya sama pemainnya ya guys ya kalau gitu langsung aja kalau gitu kita lihat ada perubahan di Liga Bundesliga ya guys ya ini disini ya jadi saya tambahkan pemain Legend tentunya guys ya Nah ini Bundesliganya tetap nggak hilang ya guys ya cuman disini yang saya biarkan itu beberapa klub kecil saya rubah ke Legend nah seperti ini ya guys ya jadi legendnya itu ada perubahan ya untuk klub klubnya yang liga ini tetap ya guys ya untuk Bundesliga tetap ya bayar Munson tetap Borussia tetap ini rata-rata klub yang ikut liga champion ya tadi saya nggak akan hapus tetap ya jadi cuma klub-klub ini aja yang Bundesliga yang disering dipakai di rental sisanya ke kecil-kecil itu sayang banget kalau enggak dipakai makanya saya berubah aja ke pemain Legend yang Asia kita lihat ya Borussia contohnya ini kita lihat ya Unceng dan setelah itu Borussia kita lihat tetap pemainnya juga udah update kok tentunya ya guys ya nah seperti Harry Kane udah masuk ya guys ya udah masuk tentunya dan jersinya kita lihat ya guys ya udah masuk ya guys ya jersinya juga sudah terbaru tentunya guys ya Oke jadi seperti itu ya jadi Bundesliganya Nisa tim besar-besar aja tim kecil saya rubah ke pemain Legendnya kita coba review pemain Legendnya nah dari arsendal tentunya guys ya arsendal sama barcelona mungkin kita lihat kita lihat game plan ini ada memang pemainnya face nya nggak ada face nya ya guys ya tapi untuk realnya lumayan lah guys ya bisa dilihat di sini ya guys ya untuk face nya sendiri aslinya seperti ini guys nah ya ada Inesta Ronaldinho Mario Maradona ya guys ya untuk face yang lain bisa kalian cek ya nanti ya guys ya kita inter aja contohnya sama Juventus kita lihat untuk face nya sendiri ya udah lumayan memang di informasi nggak ada fotonya tapi lumayan lagi sana ini ya udah real banget ya kalau masih kurang real ya bisa kalian tunggu Pes 2024 ya guys ya rilis ya itu kalau rilis ya bisa dilihat itu untuk sesunan pemainnya ya ada ya Buffon tentunya Julio Cesar ya kita lihat no stripnya sendiri itu ada empat ya guys ya ah ini pemain-pemain Legend tentunya guys Oke itu untuk Inter sama Juventus selalu kita cek yang lain MU sama Liverpool ya guys yang kita lihat itu ada Suarez Salamane ya Gerard ya Legend-Legend tentunya memang di formasi nggak ada face nya guys ya lalu kita lihat lihat ada Win Rooney juga tentunya ada Win Rooney juga tentunya dan stripnya kita lihat Aon ya guys ya yang masih lama lah untuk face nya lumayan lah guys ya nah jadi seperti itu ada Rooney yang tua ada Rooney yang masih muda tentunya guys ya jadi seperti itu kita lihat lagi nah ini ada David Beckham juga tentunya tempatnya guys ya Legend-Legend tentunya memang di formasi enggak ada face nya guys ya lalu kita lihat di Milan aja ya guys ya Milan sama Real Madrid kita lihat nah ini ada Ronaldo Putih kakak ya guys ya Cristiano Ronaldo dan ada Ronaldo Botak tentunya guys ya untuk stripnya sendiri juga sudah update ya ya guys ya Oke kalau gitu jika kalian minat ya bisa langsung donasi biar saya kasih hari ini ya guys ya bisa langsung order lewat tokopet atau sopet sekali lagi ya guys ya yang mau coba silahkan ya guys ya silahkan yang gak donasi minggu depan baru dapat tentunya Oke kalau gitu lebih jelasnya kita akan lihat di permainan face nya seperti apa ya guys ya Oke langsung aja kita ke general kita akan menunjukkan main di Superstar nih random random ya guys ya kita lihat ya Legend nya belum ada untuk kalian yang mau dapat legend itu kalahkan dulu Superstar lima kali nanti muncul legendnya guys ya Oke langsung aja kita akan menuju ke kiko babak pertama ya El Classico ya para-para Legend ini kita akan langsung menuju ke game plan untuk face nya yang lain bisa kalian lihat di game plan ya guys ya kita perhatikan di game plan oke langsung aja kita akan menuju ke kiko bab pertama pertandingan tentang Barcelona Legend versus Real Madrid Legend Well good day to you wherever you are you join us on a day where the weather just may have an impact on a football match that has been much anticipated it's dry at the moment but the forecast is that it will be wet perhaps very wet by the time the game is underway and certainly by the time of the second half the crowd though are here and they are in good form there's a right old cacophony going on the atmosphere is terrific and kick off is moments away this is of course the camp new one of the best known perhaps the best known of all the venues in European football Well this is the perfect game for all parties not least the neutrals who've just come to enjoy it well in the normal circumstances this is a massive matchup and i'm not I'm not totally in agreement with the view that friendlies tend to take the edge away. In my experience, if the opposition go at it full tilt, then you have to reciprocate. We like to see excitement and be entertained. But if it does go down the serious route, they'll still be lost to enjoy. The action has already started. Gets good distance on it. Forward it goes. The ball needed to be better there. That's a wasted chance. Sergio Ramos. Ball through needs to be good here. Real chance! Ronaldinho. Brings it forward. Just brushed off the ball there. Guti. If you have just joined us, well, you've missed no goals. He's making good use of his strength there. Just refuses to be out-muscled. Breaks on here. Ronaldinho. Good running with the ball. Can they build on it? I can give the keeper a little sympathy here because I think he might have been slightly unsighted. However, credit where it's due, it's still a fine finish from a tight spot. Barcelona take the lead. 1-0. Surprise, surprise. He just keeps on delivering. And listen, we all expect that. Just starting to get the first signs of rain here. Has he picked him out? And he's there to cut it out. Little accusatory stare there tells the whole story. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Beckham. Barcelona leading by one and looking very comfortable on it. Tries to get it forward quickly. Iniesta. Nicely measured pass. That's offside. Yes, it is. Keeper's got good distance on that. He's made sure that that won't get through. Whistle goes again. It's another offside decision. Now we're all about to. Beckham. Roll! Roll! Oh, what a wonderful stop! It's half-time. Here we are. As they go for half-time. It did indeed come in the first half. And there has only been that one goal. It is very, very tight. Here we have used on the first half. A lead that's fully justified for me. They've shown some excellent counter-attacking now. So, it's paying dividends. Barcelona leading a cagey game here. It's had its moments. And it's 1-0 at the break. So, we're just settling back into this second half. A solitary goal. Gets up to Henness! Oh, fine stop from the keeper. Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage. And he's cut it out. Neymar. Messi. Decent-looking ball. That's good defending. Very good defending. And out to safety. Great strength. Too strong for his opponent. There's a long ball. Well, it's good stuff. This is better. This isn't the time to talk about risks now, Jim, is it? They just have to hurl everything at it and hope for a break. Well, there's no two ways about it. This is what they have to do. Neymar. Good idea. Just poorly executed. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Hit long and direct. Peter, they have to fight the onset of desperation and keep enough cool heads to still deliver. Shoots. It's there. Two ahead. Late in the day. Game over, surely. And how about the timing of the pass and run? They've worked it before and no doubt they'll work it again. So that's two now without reply. Oh, he's given it away. He's come loose. There's a goal! And more and more and more and more. And the lead is three. It is surely done. And as soon as they made that error in midfield, they didn't have time to react before the ball hit the net. Very much a lesson learned. Barcelona take a three-goal lead and they are romping out of sight. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition look completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. He's come through and he's had a quick look inside. So who's he picking out? Finds himself eased off the ball. Could be a chance here. He's there to receive it. Beckham! And that's that. Demolition, destruction, annihilation. He simply ran away with it. Your reflections then, Jim. Barcelona won thanks to a disciplined game plan. Homework provided the groundwork. And it exploits the renouvel as central weakness. And it exploits the renouvel as central weakness.